Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anak-anak hari ini semoga sehat selalu semangat aku pasti bisa oke anak-anak sebelum berdoa sebelum kita kegiatan kita harus berdoa terlebih dahulu semoga kita mempunyai keberkaan ini bagi kita semuanya sikap manis oke ilah hadatin ambil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahla baytihi l-kiram wa ilah hadati shaykh abdulqadi jailani wa ilah hadati shaykh hasib asari wa ilah muasasa ta'limiyah kebun sari wa asati dhina wa talamidhina wa walidhina syailumul fatiha a'udhu billahi binasyaitanirwajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen alhamdulillahi rabbil alameen arrahmanirrahim maliki yawmittin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina syiratul mustaqim syiratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim wa laddallin rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin kita lanjutkan dengan doa mau pelajar bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin kita lanjutkan dengan sholawat nariyah mari kita membaca sholawat nariyah dengan niat agar Allah selalu memudahkan kita dalam tolabul ilmi semoga ilmu kita menjadi barokat dan manfaat dunia akhirat amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladi tanhallu bihil unqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa khusnul hawatimi wa yustaz kolgomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa suhabihi fi kulli lam hati wa nafasim wa nafasim biadadi kulli ma'lumin lak alhamdulillahirrahmanirrahim doa kita selesai kita lanjutkan dengan kegiatan kita hari ini di sentra seni nah anak-anak hari ini bertemu dengan bu Ani di sentra seni kita akan memulai kegiatan yaitu menjiplak kaki nah anak-anak di rumah menjiplak kaki diletakkan di dalam kertas di atas kertas dengan menggunakan spidol ya oke sudah siap anak-anak sebelum memulai kegiatan kita baca bismillah sama-sama bismillahirrahmanirrahim kita mulai nah kita letakkan kaki kita disini kita cipro dari bawah bismillah nah sudah jadi oke anak-anak kegiatan yang kedua yaitu tadi kan sudah menjiplak kaki sekarang kita melompat dengan dua kaki bersama-sama nah kita mulai kita baca bismillah dulu bersama-sama bismillahirrahmanirrahim nah bersama-sama kita melompat ya dua kali satu dua kamu ulangi ya bersama mama di rumah oke satu nah sekarang kegiatan kita yang ketiga yaitu mewarnai bentuk lilin ini berapa usiamu tanyakan kepada mama berapa usianya ma terus tugasnya yaitu tebelkan angka satu dan lima sesuai dengan usiamu kalau usia kamu ada angka empat di usia empat berarti yang diwarnai angka angka berapa ya benar angka empat kalau usianya lima berarti yang diwarnai angka berapa lima oke kita mulai ya bu Ani beri contoh yaitu dengan menggunakan dua krayen sekarang kita mewarnai dengan menggunakan dua krayen kita mulai bismillahirrahmanirrahim angka lima contohnya caranya yaitu bulat-bulat supaya penuh cara mewarnainya yang benar yaitu dengan memberi penuh pada gambar nah ini udah udah yang terus kamu beri tambah ya kamu beri tambahan satu warna biar hasilnya lebih bagus jadi mengenal dua warna dalam mewarnai nah kita akan melanjutkan ya nak ya sendiri angka berapa oke nah anak-anak tadi hari ini bertemu dengan sentra bu Ani nah kita bu Ani ulangi lagi kegiatan kita yaitu tiga yang satu yaitu menjiplak kaki kalian di kertas yang kedua video melompat dengan dua kaki bersama-sama yang ketiga mewarnai majalah gambar lilin sesuai dengan usia kalian nah anak-anak tetap semangat di rumah jaga kesehatan tetap memakai masker dalam keluar setiap keluar rumah oke siap oke selamat menikmati